Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa bantabiyahum biasa Nila yabidin wa ba'ad Salah satu dari Sifat manusia itu adalah Muncul Dalam dirinya itu Rasa dengi Dan iri kepada Manusia yang lainnya Sejatinya ini adalah Salah satu dari Bisikan Ini adalah bisikan dari Hawa nafsu dari manusia Untuk dia itu Tidak senang Ketika melihat orang lain Itu senang Susah melihat Orang lain senang Kemudian sebaliknya Senang melihat orang lain Susah Fenomena ini banyak terjadi Pada kaum muslimin Pada umat islam Tidak hanya kalangan awamnya saja Tetapi juga Tokoh-tokoh agamanya Penyakit hati Amrudul khulu Menjadi satu penyakit yang Sangat berbahaya Bagi umat islam Bagi kita sebagai seorang muslim Kenapa? Karena kita memahami Sabda dan juga firman Dari Allah SWT Terkait dengan Innamal mu'minuna ikhwatun Sesungguhnya Setiap mu'min Itu adalah bersaudara Wa aslihu baina Akhwaikum Maka Damaikanlah Jika terjadi Perselisikan Demikian juga Sabda dari Nabi SAW Dimana Al-mu'min Akhul mu'min Ya suddu Ba'udukum 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 Ya Bahwasannya Seorang mu'min Seorang muslim Itu adalah Saudara dari Mu'min Dan juga Muslim Lainnya Sehingga Antara mereka Itu saling Menopang Saat musibah Datang Ya Mereka saling Menguatkan Ketika malah Petaka melanda Demikian juga Mereka bersama-sama Dalam kebahagiaan Ya Demikian juga Ketika dukan Setapa melanda Ya Nah kemudian Ya Sakit hati Ataupun dendam Di dalam diri Rasa dengki Kepada Muslim Yang lainnya Sejatinya Itu adalah Muncul Dari Hati Yang Kotoh Ya Sabda Nabi S.A.W. Inna Pi Jasadil Mudrotan Inna Fil Jasadil Mudrotan Ida Solahat Solahat Jasadukullu Wa Ida Pasadat Pasadat Jasadukullu Ala Wahiyal Kal Ya Ingat Bahwasannya Dalam diri Manusia Ada Sekumpal Darah Apabila Sekumpal Darah Itu Baik Maka Baiklah Seluruh Anggota Tubuh Lainnya Apabila Jahat Buruk Maka Buruklah Seluruh Anggota Tubuh Lainnya Sehingga Ya Ikhwas Kalian Ketika Muncul Dalam Diri Diri Rasa Dengki Ya Rasa Iri Kepada Orang Lain Maka Hendaklah Kita Segera Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Memuatkan Agar Membersihkan Diri Kita Dari Berbagai Bentuk Dengki Dari Berbagai Rasa Iri Kepada Orang Lain Ya Rasa Iri Yang Muncul Sering Sekali Memunculkan Sering Sekali Menimbulkan Permusuhan Memunculkan Ya Kemudian Perselisihan Yang Membawa Ujungnya Kepada Pertikaya Nah Salah Satu Sebab Tentu Saja Adanya Dengki Ini Adalah Tidak Suka Ya Tidak Senang Ketika Melihat Orang Lain Itu Mendapatkan Karunia Mendapatkan Anugrah Mendapatkan Rizki Mendapatkan Kelebihan Padahal Ya Kelebihan Anugrah Ya Karunia Yang diberikan Allah SWT Kepada Orang Lain Itu Memang Menjadi Rizkinya Itu Memang Menjadi Bagiannya Sehingga Kemudian Kita Tidak Boleh Iri Kita Tidak Boleh Dengki Ya Kepada Mereka Ya Kita Boleh Dengki Iri Kepada Orang Lain Ya Sebaliknya Ketika Kita Kemudian Melihat Orang Lain Susah Maka Sejatinya Kita Adalah Tadi Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Muslim Al-Muslim Ya Jadi Ketika Orang Lain Susah Sejatinya Kita Juga Harus Merasa Diri Kita Juga Akan Susah Jadi Ketika Kita Melakukan Berbagai Tindakan Ya Hendaknya Kita Kembali Kepada Diri Kita Bagaimana Ketika Tindakan Ini Kemudian Ditimpakan Kepada Saya Bagaimana Ketika Sikap Kita Ternyata Diberikan Atau Disampaikan Kepada Orang Lain Bagaimana Kalau Kita Yang Mendapatkan Sikap Tersebut Nah Sehingga Kemudian Kita Sebagai Seorang Muslim Tentu Saja Harus Selalu Memperbaiki Diri Kita Ya Mencucikan Membersihkan Hati Kita Dari Segala Bentuk Dengki Iri Ya Kepada Orang Lain Ya Kita Harus Turut Berbahagia Ketika Orang Lain Mendapatkan Anugerah Mendapatkan Karunia Memiliki Prestasi Ya Kita Turut Bersyukur Alhamdulillah Demikian Juga Kalau Ketika Orang Lain Merasakan Kesusahan Musibah Malam Petaka Jangan Kemudian Kita Bersenang Hati Kendaknya Kita Juga Turut Mengucapkan Istirjah Mengucapkan Kata-kata Yang dapat Menghibur Mereka Jangan Sampai Dalam Diri Kita Muncul Kebencian Kepada Orang Lain Muncul Rasa Dengki Dan Iri Kepada Orang Lain Karena Sejatinya Itu Adalah Sifat Yang Sangat Buruk Dan Sangat Tercelah Oleh Islam Islam Sangat Menentang Segala Bentuk Sifat 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 Iri Kepada Orang Lain Dengki Sifat Benci Kepada Orang Lain Kenapa Karena Sejatinya Manusia Di sisi Allah S.W.T. Sama Derajatnya Kecuali Ketakwaannya Sehingga Ikhwas Kalian Mari Kita Perbaiki Diri Kita Kita Lakukan Amal-amal Soleh Amal-amal Kebajikan Dengan Anggota Badan Kita Kemudian Kita Perbaiki Hati Kita Bersihkan Jiwa Kita Hilangkan Dari Segala Sikap Buruk Yang Dapat Menotori Kita Yang Dapat Merusak Dari Kesucian Kebersihan Hati Kita Sehingga Kita Dapat Kembali Kepada Allah S.W.T. Tanpa Meninggalkan Sikap Ataupun Sifat Denki Dan Iri Kepada Orang Lain Wallahu Wa'lam Biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersihkan